Hai akhirnya bisa masuk Hai teribuners selamat siang selalu saat ini waktu menunjukkan pukul 11.00 waktu Indonesia Tengah dan ini sedang berada di jalan Cipto Mangun Kusumo telurahan Simpang 3 Kecamatan Loajanan Ilir kota Samarinda tepatnya ini RT 09 dan RT 08 dan 09 di kawasan ini tribuners nah seperti ini op situasi bangunan terkini pasca terjadinya kebakaran hebat yang baru saja terjadi pada pukul 8 8 lewat waktu 2 lewat 25 menit waktu Indonesia Tengah tribuners ini di luar Janan Ilir ya di Simpang 3 tribuners dan saat ini memang masih ada sejumlah dilakukan pendinginan oleh para pemadam kebakaran gabungan tribuners ini karena memang masih banyak asap yang dan mungkin ada bara-bara yang tersisa di bawah kuing-kuing ini tribuners informasi awal apinya itu berasal dari dari rumah salah satu rumah bangsalan dari peti sungai mahakam tribuners dan di depannya itu ada ya di rumahnya depannya itu ada rumah makan dan dan saat itu informasinya rumah awal api itu terkunci atau ditinggal dan diduga api berasal dari bagian dapur tribuners sejauh ini kita masih menunggu pihak kepolisian atau melakukan identifikasi awal penyebab kebakaran ya cuman memang dari dugaan awal dari tempat depan tribuners ya rata-rata ini memang bangunan disini itu baru salah informasinya memang kata-kata bangsalam tribuners ya dan dia terbakar mulai dari area sungai mahakam tribuners mengarah ke depan dan ini memang pengakuan warga disini ini adalah bangunan-bangunan lama tribuners dan kuah tribuners setelah pemadaman ini dari data sementara yang Tribun Kaltimudutku peroleh dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Samarinda bahwa ada 6 bangsalan dengan dengan 100 pintu lebih yang terbakar akibat musibah ini tribuners wah memang kalau di kawasan ini kan memang kalau tribuners juga pasti tahu kalau Kota Samarinda di daerah lojana nilir itu kan dan lojana juga pukar itu memang rata-rata rumah semi permanen semua ya di tepi sungai dan memang sekali kebakaran itu melebarnya cepat karena ya bermaterial kayu makanya seperti ini rata ini dapurnya orang ini ini bukan pasar kawa ya ini kawasan permungkinan padat penduduk dan aroma asap itu masih kuat banget dan pemadaman kebakaran masih mencoba melakukan pendinginan untuk memastikan bara-bara api terhabis sekarang masih cukup banyak petuhan asapnya ya ini peransi pemadaman tadi kurang lebih 2 jam baru berhasil dikuasai terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih